tapi ada juga permintaan Mas Tantoki Dora ngerti nek beliau ini pemusik yang luar biasa berarti pianonya disiapkan terus gini sebelum Mas Seh ya Mas Irman pertanyaan Mas Irman tadi makro sebenarnya jawaban Anda mikro tapi saya tidak masalah saya tetap optimis pada kedua-duanya Mas Mas Irman Mas Irman kini orang nomaknya cuma taniweng bubiro cuman beliau menjadi arif menjadi lebih sabar menjadi lebih sumeleh ya dengan bergaul bersama kita semua ini pertanyaan beliau tadi makro betapa dasarnya yang kita hadapi ini ya betidanya retak ini ini us-us-us cuil-cuil lambrol-lambrol jebol-jbol Raga Ruan itu maksudnya Mas Irman tapi saya tertarik sama teman-teman Maia tidak hanya Maia teman-teman yang ketemu saya dengan Kiai Kanjing di banyak tempat yang kemarin terakhir atau di Pemalang sama di Borwanegara itu 30-40 ribu tidak ada yang cemas soal pirpres tidak ada yang cemas soal kepemimpinan nasional Mas tidak mikir itu sama sekali apakah itu sebuah apa sikap fatal atau ketidak acuan mereka kepada masalah nasional saya malah melihatnya lain Indonesia ini kayaknya memang ada dua gelombang ada gelombang atas ada gelombang bawah dan saya mohon kepada Allah ya Allah yang nyata di Indonesia adalah gelombang yang di bawah yang di atas dengan ombak berkecipak-kecipak yang akan bisa engkau singkirkan hanya dengan angin yang kau hempuskan tapi yang di bawah gelombang bawah itu dia bergerak bergelombang berdasarkan sejatinya rilief dasar laut ini dasar laut ini gelombangnya yang ini jadi itu alaminya nah saya melihatnya kini Mas Irman ikinko sing didelok gusti Allah ini sing diwurpa senisor nah aku menjaluk senisor karena semua yang anda omongkan tadi itu adalah persiapan anda untuk suatu hari anda yang akan di atas nanti ini enggak mau di persiapan yang luar biasa wis luweh mikir wis luweh tenanan wis luweh punya kesadaran sejarah wis sudah punya pendalaman-pendalaman nilai sudah punya perluasan-perluasan pertimbangan dan lain sebagainya dan saya enggak nuntut terlalu banyak karena saya cuma manceng oh lumayan ini lumayan ini garin terus jadi jangan tergantung workshop yang di sini itu cuma PR aja supaya dia menjadi file sehingga anda akan memikirkan sengaja atau tidak sengaja jadi Mas Irman saya tidak tidak akan pesimis meskipun saya cemas kalau melihat ombak di atas ini enggak 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 sederhana teman-teman sekalian ini sudah akan sampai ke Uni Soviet Rusia sudah akan sampai ke Turki sudah akan sampai ke Arab sudah sampai ke Amerika sudah sampai ke Cina sudah sekalian macam kita ini adalah janda tua yang diperbutkan habis-habisan kan gitu sebenarnya ini sangat mencemaskan kalau lihat retaknya enggak retak kalau anda baca medsos kuih wis orang yang ingin saling membunuh betul enggak kalau orang sudah ngomongnya sampai sebegitu busuk kepada sesama manusia itu kan sebenarnya mereka sudah saling ingin memusnahkan jadikan orang yang ngertak seperti yang dicemaskan Mas Irman saya kira maksud beliau seperti itu cuman saya melihat tak pancing-pancing, tak rungok-rungoknya bojaki-bojaki tidak ada di gelombang itu sama sekali teman-teman ini adalah anak-anak yang memang oleh Allah saya sudah sering bilang yang di surat Al-Ma'idah 54 dan anda memang dipersiapkan meskipun tidak akan clean, tidak akan fix, tidak tapi saya kira kalau hancurnya Indonesia itu terjadinya paling di Jakarta mulai narepindah tapi kalau di kabupaten-kabupaten di daerah daerah insya Allah sangat kecil prosentasenya untuk pecah belak atau untuk retak-retak seperti yang kita cemaskan pada malam hari ini nah aku caca ini alhamdulillah banget kok gitu loh jadi saya kira mas Hirman mencemaskan sesuatu yang juga mulia dan anda semua juga menjalani sesuatu yang mulia lalu ada CSM lagi kelas pilih kelas telu ada di sini ada di sini ada di sini ngomong guru-guru mungkin itu lu zaman aku main anut guru-guru kita dulu belum enggak ngomong gitu ini berarti Allah sudah mempersiapkan memang akan harus ada perubahan-perubahan tatanan hukum konstitusi dan seterusnya memang kalau tidak apa yang sekarang sudah digadaikan dijual belikan tidak akan bisa menjadi milik anda kembali tapi anda juga jangan terlalu terpesona kepada pemilikan dunia ojok khawatir kadang-kadang orang itu mendapatkan hikmah justru karena dia terbatas orang yang orang patia suge jadi apik banget orang yang orang melarat tapi apik banget begitu orang suge sidik mulai yelek begitu suge malah malah tambah nomen jadi sebenarnya ada ukuran-ukuran yang tidak dikenal karena kita ini terlalu kapitalistik terlalu berpikir uang terlalu berikir tapi kan candom saya ini anda sudah punya perhatian-perhatian yang luar biasa dalam nilai-nilai yang sangat luas anda sudah menjalani takdip meskipun anda bersekolah orang apa-apa mas? orang apa-apa? orang apa-apa? orang sekolah saya ini orang yang ma'iyahan durung durung kroso durung sekolah kok apa jeningin? kurang apa jeningin? kurang gaul tidak gaul orang ma'iyahan gaul lah kira-kira gitu ya saya tidak mengatakan ma'iyah unggul ma'iyah ranor apa-apa aku sekolah bola bali ya tolong jangan dipikir ma'iyah ingin kebesaran orang-orang kita cuma mamayu hayu ning bawono kalau jawa kita cuma ingin anul lah jangan sampai terlalu pekiwa kepada Allah wang kusi Allah ga ini mentersi koyang unu kok menggepeng-gepeng mengkopong-kopong jadi kita coba menumbuhkan semampu-mampu kita kira-kira seperti itu jadi gak apa-apa kita kita pembelajarannya anul lah pembelajarannya tingkat takdibnya Mas Tanto lah jadi mudah-mudahan Allah mengijabai karena itu sebenarnya kritik sangat titis kepada bangsa Indonesia yang sekarang sedang mengalami seperti ini wong kuih semut-semut ireng rano seng isonga laki om malah anak-anak sabi anak-anak kodate sabi minggu beleh-beleh hane wong capi turuteh mong koki wistau wistau keno meriem ya kuih wist ngalaminin suraboya kiti geranat nanas apa kuih mau sapi turuteh terus malah kuih dicancang neng kuih gori agar kuih dicacah karo pitik kan gitu jadi sekarang itu kita sedang dicacah-cacah pitik nanti kita hubungkan dengan 4 segitiga akhir zaman nah tapi itu bulan depan insya Allah supaya Anda mengerti di mana Anda berada Dan Anda punya alternatif yang keempat Jadi ada Ada segitiga Singkat ya Iblis, Dajjal, Yakjuj, Makjuj Sedang bekerja sangat intensif sekarang Segitiga yang ketiga Yang kedua adalah Fir'on, Haman, dan Korun Sangat jelas di depan Anda Segitiga yang ketiga adalah Atulatia al-Mukadasa Kaya kancing syukur bisa menyiapkan Nomor atulatia al-Mukadasa Yaitu takbir apa namanya Hijrah Rasul Mudah-mudahan nanti Memainnya akan lengkap bulan depan Yang keempat adalah segitiga maknya Segitiga cinta Karena semua akan terangkum disitu Apalagi sudah dengan penjelasan Mengenai umat Nabi Muhammad Adalah orang semua orang-orang yang beriman Artinya dia tidak mungkin Bekerja Untuk mencelakakan siapapun Asalkan engkau punya komitmen dan garis yang jelas Cinta dengan Allah SWT Siapapun sama Allah itu Tidak usah kita berdebatkan sekarang Dan kita tidak perlu berdebatkan sampai kapanpun saja Awangku ini Dudu Gusti Allah Dudu Malaikat Jibril Dudu Sopo-Sopo termasuk aku juga Sekarang kita dengarkan Sabrang berarti Setelah itu Pak Muzamil Silahkan berang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari tadi saya belum salam Belum megang mic Yang saya lihat Dari Apa yang terjadi disini Dari percakapan itu tadi Saya tidak akan membahas tentang tematiknya Karena kalau saya melihat Saya sendiri melihat Apa yang dilakukan Cak Noon Apa yang ditulis Apa yang dikatakan Dan seterusnya adalah trigger Trigger dari sesuatu yang ada di dalam diri Pendengarnya atau pembacanya Jadi yang saya lihat trigger ini adalah Kemudian terjadi Ada pandangan Ada informasi Ternyata Teman-teman Muda ini Banyak Gagasan Banyak simulasi Banyak pemikiran Yang artinya Mesinnya berjalan Mesin pikirannya berjalan Kalau mesin pikirannya sudah berjalan Kalau kayuh Sepedanya sudah Kalau pedal sepedanya sudah dikayuh Sudah bisa berjalan Yang diperlukan kemudian adalah Keseimbangan Dan saya melihat disini juga Terjadi keseimbangan Dimana tadi Ada yang ngomong Selip sedikit Responnya seperti ini Ada yang ngomong Selip sedikit Responnya seperti ini Dan kalau ngomongnya Standar Respon itu Ternyata standarnya juga Tidak hanya keseimbangan Keseimbangan saja Tidak hanya keseimbangan pada satu kuda-kuda Ternyata juga bisa ganti kuda-kuda Untuk beberapa jenis keseimbangan Karena selip yang terjadi pada kalimat-kalimat awal Yang tidak terlalu tepat Ketika ditabrakkan dengan Standar kalimat yang dikeluarkan oleh Pak Tanto Itu seharusnya Kalau keseimbangannya pada kuda-kuda yang sama Akan terjadi reaksi yang lebih besar Tapi ternyata bisa Bisa mereposisi diri Untuk bisa menerima informasi Memfilter distilasi Dan mengkurasi informasi tersebut Sehingga bisa diambil Intis harinya Ini menurut saya sudah modal luar biasa Dan jadi saya Hanya pada konklusi yang sama dengan Cak Nun Bahwa Masa depan Indonesia Tidak benar-benar gelap Kita masih punya mesin-mesin Pemuda yang berjalan luar biasa Dengan modal keseimbangan Dengan modal kuda-kuda yang lincah Dan satu lagi ditambah ini tadi Betapa kita banyak tertawa dari segala sisi Itu semua dilandasi oleh cuaca kemesraan Dan menurut saya Tidak ada modal yang lebih lengkap daripada itu Untuk menyongsong Indonesia masa depannya Alhamdulillah Semoga kita semua bisa menjaga Kita zaman berpikir Keseimbangan berkuda-kuda Kelincahan untuk menjaga kuda-kuda Pada perkembangan zaman Dan terus bisa menjaga Cuaca, kedamaian, dan kemesraan Lagi-lagi untuk menyongsong masa depan Karena jawaban masa depan Hanya bisa dihadapi dengan Inovasi kepala Yang penuh dengan keseimbangan itu tadi Konklusi saya mungkin itu saja Tidak panjang-panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya ngeresponnya gini Dikit saja Reposisi pada Sabrang Yang diunggung Sabrang Adalah bahwa Anda sudah berada Pada pekerjaan yang tepat Di zaman yang tepat Untuk zaman berikutnya Yang memang menunggu Anda Semua masih gelap Tetapi yang tidak gelap adalah Bahwa Anda mengerjakannya Dengan benar-benar Lumayan kok Istiqomahmu lumayan Alhamdulillah Dan Cuman yang saya cemas Cuman satu Asal gini Harta benda Indonesia dihabisin Tambang-tambang dikuras habis Keuangan Indonesia Tidak di tangan orang Indonesia Dan seterusnya Saya tidak perlu kasih contoh-contoh Nanti ke satu dua Tapi pokoknya Menurut saya Jangan cemas Soal materi Apakah itu untuk Menumpuk-numpuknya Atau untuk kehilangan Kedua-duanya tidak boleh cemas Tidak usah cemas Bahwa Anda bisa atau tidak bisa Menumpuk harta benda Dan juga tidak usah cemas Bahwa Anda akan Kehabisan harta benda Allah maha besar Akan terjadi daur ulang Yang luar biasa Dan itu soal Itu hanya soal Reposisi kalau kata Sabrang Itu nanti soal Perubahan kalimat sedikit Semua sudah bisa menjadi Milik Anda kembali Itu pun kalau Anda Terpesona kepada harta benda Tapi saya mohon Anda Tidak usah terpesona Kepada harta benda Karena Anda ini Cuman hidup sebentar Untuk hidup yang selamanya Karena Anda ini Cumanlah Sudah tahun Petong puluh tahun Walung puluh tahun Wabdagi vima Atakallahu darul Agrawalatan Sanasi baga minat dunia Besok-besok kita Omongkan nasib bakat Jadi saya sudah tanya sama Nasib bakat Nasib sama Takdir itu bedanya apa Coba Anda browsing nanti Ya Anda Nanti akan Menurut saya Bagaimana nanti Saya kasih tahu bulan depan Sambil kita Menunggu kembali Dalang dari gereja Oke ya Jadi teman sekalian Aku menjaluk Kau aja cemas Soal dunia Asal Anda Fal yakbutu Robbaha dalbet Yang berjanji Alladzi at'amahu mincu Wa amanahum minhauf Rasa cemas Saya penting Aku tandang 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 Cuman nasibmu di dunia itu Bukan sukih pomelarat Nasibmu di dunia adalah Ketepatan kerjaanmu Ketepatan posisimu Ketepatan tandangmu Ketepatan Posisimu di dalam Suatu struktur Dalam satu Bagian manajemen Di dalam satu Ketepatan bekerja Ketepatan Ketepatan menempatkan diri Jadi Nek kuweki nasib Karugusial dadeki Suket ya Ojo berjuang Datiwit kelopo Sebenarnya itu aja Nasib itu adalah Ketentuan Allah Yang sifatnya Menyeluruh total Dan tertulis di Law khilmahbud Kwe bakat iki Kwe bakat iki Cendrungi iki Cendrungi iki Kwe ojo ngelakoni Sing Sing duduk kwe Kalau takdir itu Adalah Keputusan-keputusan Kasuistik Atas keseluruhan Nasib itu Jadi misalnya Kwe kudune ketemu Soponi Malioboro Wis kencan Eyalah Jepul takdiri Bicara lain Kwe selip Satu menit Ketemu itu takdir Jadi kalau nasib itu Keseluruhan dari Ketentuan Allah Pada hidup Kwe kucing kwe Ojo 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 ngirek Nek kwe Wados kwe Nyapi Nek kwe kebu Ojo ngajah Tapi turuti Temukan dirimu Masing-masing Dan percayalah Kepada Allah Bahwa anda Dihidupi sebagai Kerbau Anda dihidupi Sebagai kambing Anda dihidupi Sebagai apapun saja Asal anda setia Kepada dirimu Saya membuktikan Kepada Tuhan Kepada saya Dan Tuhan Saya buktikan Di dalam hidup saya Sampai umur 66 tahun ini Saya melakukan itu Walah tansa nasib Bagaimana dunia Mba aku Kepincur Koyong apa Nek kwe dudu Nasibku Dilauhil Mahfud Orat alakoni Mba aku Untuk emas Sakton Mengharapku Nek kwe dudu Nasibku Dilauhil Mahfud Orat alakoni Tak jemuk Ayu Nek koyong apa Seng tak terimu Dati bujuku Adalah yang tertulis Dilauhil Mahfud Lebih Cara Nengerti Ayo Dititeni Bentino Dititeni Dirasak Bentino Sebenarnya Sekolah itu Untuk itu Untuk Untuk Membimbing Orang Untuk Mengetahui Nasibnya Kok Saiki Sekolah Nggak Nasib Di Kabe Di Kongkon Nek Orang Kedokteran Farmasi Farmasi Fisipol Fisipol Fakultas lain Dan seterusnya Itu Semua Sebenarnya Semua Sebenarnya Menyinggung Perasaan Tuhan Setengah mati Saya mintakan Saya mintakan Maaf Anda Semua Anda Menyakiti Tuhan Seluruh Manusia Di dunia Menyakiti Tuhan Bangetan Aku tidak peduli Nasibku Yang aku Lakukan Memohonkan Ampun Pada Allah Atas Semua Manusia Jadi Menemukan keindahannya Dan Anda Sudah belajar Menemukan keindahan Di dalam tingkat-tingkat Keseimbangan yang luar biasa Yang Anda alami Selama ini Kejaman Nabi Adam Orang Orang Lumpok Semene Kadang-kadang Sampai 20.000 30.000 Nganti Jam Terlalu Jaman Kanjeng Nabi Orang Semene Terlalu Orang Lumpok Nganti Semene Dan Anda Luar biasa Mas Tanto Yang kayak Begitu Anda Punya Balance Untuk Menerima Anda Coba Coba Kristen Islam Ini Minoritas Majoritas Macem-macem Wah Coba Disini Begitu Mesra Orang Rakyatanku Ya Dicolong Suka Aku Bian Jerman Angkel Kayak Kanjeng Seng Kanjone Dewi Dikai Malah Dalang Suka Kono Dikai Ini Saya Serah Dinggo Ben Orang Larani Kayak Kanjeng Ini Kira Kira Itu Maksud saya Puaslah Dengan Dirimu Yang Dinasibkan Oleh Allah Yang Dinasibkan Oleh Allah Soal Takdir Itu Dialektika Sehari-hari Ketemura Ketemubadipiro Kelakonopora Segala Itu Masalah-masalah Kecil Yang Harus Kita Asiki Kita Nikmati Tapi Nasib Besarmu Di Dunia Walah Tansa Nasib Baga Minat Dunia Itu Temukan Temukan Caranya Menemukan Adalah Anda La Ilaha Ben Ketemu Ilallah Aku Kokean Ika Ilallah Ika Ilallah Kabih Allah Kabih Kabih Kepencerut Pengen Iki Pengen Kabih Orang Bisa Posa Orang Bisa Posa Apa Seng Ora Posa Apa Seng Ora Posa Apa Jadi Nomor Satu Hidup Itu Berpuasa Berpuasa Itu Bukan Bukan Makan Orang Makan Subuh Nganti Maghrib Posa Itu Adalah Anda Mengerti Batas Anda Anda Mengerti Diri Anda Anda Mengerti Zat Anda Anda Mengerti Sifat Anda Anda Mengerti Karakter Anda Dan Seterusnya Anda Sudah Tahu Semual Sekarang Kita Masih Punya Waktu Kita Minta Mas Tanto Satu Lagu Mas Herman Memuncai Dengan Dandang Gulor Pak Muzamil Tolong Ya Baik Saya Menambah Apa Yang Dikatakan Oleh Beliau Teman Teman Semua Jadi Kalau Kita Memang Iman Kepada Allah Ya Jangan Ragu Kepada Allah Gitu Jadi Kalau Memang Yakin Kepada Allah Ya Jangan Ragu Kalau Memang Percaya Kepada Allah Jangan Pernah Ragu Kepada Allah Yang Menyebabkan Orang Terus Tidak Setia Kepada Posisinya Tadi Tukan Kena Ragu Kan Dia Takut Takut Jadi Sampian Tidak Percaya Kalau Di Sehingga Sekarang Banyak Peci Tidak Setia Untuk Di Kepala Yang Yang Mestinya Peci Ya Di Kepala Gak usah Nengkut Sinti Lantaran Rebutan Duit Kue Jangan Karena Kalau Peci Sampai Jadi Di Sandal Ini Kan Ya Perahu Bukan Hanya Retak Tadi Perahu Bukan Hanya Retak Tapi Tenggelam Nah Sekarang Itu Kan Seperti Itu Orang Tidak Setia Kepada Apa Yang Nasib Dari Allah Tadi Karena Orang Tidak Percaya Kalau Disitu Aku Ramangan Gak Usah Khawatir Saya Itu Pernah Ditanya Oleh Gusmus Gusmus Tanya Begini Sama Saya Coba Baca Itu Dan Artikan Kata Gusmus Saya Artikan Dan Tidak Ada Satupun Makhluk Yang Melata Di Muka Bumi Kecuali Menjadi Tanggungan Allah Rezekinya Itu Allah Bilang Tanggunganku Ya Kan Suruh Artikan Oleh Gusmus Setelah Itu Gusmus Tanya Kepada Saya Kamu Yakin Kepada Itu Saya Menang Sebentar Yakin Kalau Kamu Yakin Berarti Kamu Kiai Tenanan Jadi Saya Dapat SK Kiai Di Gusmus Gusmus Kur'an Kur'an Sesungguh Sesungguh Kepada 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 Yang Merawat Kita Yang Memperhatikan Kita Yang Kalau Sakit Menyembuhkan Kita Yang Kalau Kita Tidak Punya Uang Dia Yang Yang Akan Mengasih Yang Ketika Sampian Apa Susah Dia Yang Akan Menghiburnya Sesungguhnya Orang Yang Telah Berkata Rob Kami Adalah Allah Kemudian Istiqomah Istiqomah Itu Apa Ketika Ada Apapun Gangan Berpaling Kelain Lain 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 Hati Kelain Orang Kelain Tuhan Tetap Maka Allah Menjanjikan Tatanazalu Alehimul Malaikatuh Maka Akan Turun Tatanazalu Itu Bukan Turun Ber Apa Itu Kalau Tanziluh Itu Turun Tatanazalu Apa Itu Gebruduk Berkucuran Alehim Atas Mereka Al-Malaikatuh Malaikat 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 Akan Turun Kepada Mereka Yang Berkata Rob Kami Allah Tuz Istiqomah Apa Malaikat Allah Takhafu Wala Tahzanu Kamu Jangan Takut Dan Jangan Sedih Wa Abshiru Dan Bergembirilah Bil Jannatillati Kuntum Tuh Adun Dengan Surga Yang Kalian Dijanjikan Untuk Itu Malaikatuh Banyak Sekali Malaikatuh Banyak Sekali Gak Usah Cemas Dijanjikan